Pada 29 Juli 1981, Putri Diana resmi jadi menantu keluarga Kerajaan Inggris, usai menikahi Pangeran Charles. Awalnya Prince of Wales bahagia jadi menantu Ratu Elizabeth II, tapi akhirnya ia frustasi dan merasa terpenjara. Pakar Kerajaan Inggris, Ingrid Schwartz, mengatakan kalau Putri Diana tidak bahagia dalam pernikahannya. Alasannya karena pemilik nama lahir Diana Spencer ini meyakini Pangeran Charles belum bisa melupakan kekasih lamanya Camilla Rosemary Sun. Dia jadi terobsesi dengan Camilla, ujar Ingrid dalam film Dokumenter Channel 5, Fergie vs Diana, Royal Fifth It World. Ratu selalu berkata Diana seperti kuda pacu yang gugup. Ratu juga berkata perlakuan Diana seperti anak-anak. Dikatakan juga oleh penulis biografi Kerajaan Richard Kaye, bagaimana perjuangan Putri Diana selama hidup di Istana Kensington. Tak dipungkiri, awalnya dia bahagia menjalani pernikahan hingga di Karunia Dua Putra, Pangeran William dan Pangeran Harry. Itu adalah rumah yang bahagia dan Diana memiliki banyak kenangan indah di sini. Membesarkan William dan Harry di hari-hari awal pernikahan yang sebenarnya cukup senang. Kata Richard Kaye pada True Royalty TV di Lansir Express. Selama jadi Putri Kerajaan, Putri Diana memang terlihat bahagia dan selalu tersenyum di hadapan publik. Tapi rupanya kehidupan istana yang dijalani Putri Diana tak seindah cerita dalam dongeng. Kaye lalu mengatakan alasan apa yang membuat Putri Diana tidak betah tinggal di istana. Putri Diana bahkan prustasi dan merasa terpenjara karena rentetan aturan kerajaan. Hingga protokol yang harus ia terapkan kapanpun dan dimana saja. Tapi itu kemudian menjadi penjara untuknya. Itu membuatnya prustasi jadi seorang Putri Kerajaan, ucap Kaye. Ia menambahkan Putri Diana juga merasa banyak mata-mata di istana. Tak kecuali polisi yang bertugah di istana selalu mengawasi gerak-gerik Putri Diana. Dia merasa dimata-matai kamera keamanan di semua tempat. Dia merasa polisi yang menjaga istana terus-menerus melaporkan pergerakannya. Siapa teman-teman yang datang menemuinya, ungkap Rikat Kaye. Meski cerai dari pangeran Charles pada 28 Agustus tahun 1996, Putri Diana tetap memiliki hak ruangan di istana. Ia juga mendapat kompensasi cerai berupa uang tunai senilai 22,5 juta dolar AS. Setara 336 miliar. Juga digaji tahunan sebesar 8 miliar. Kisah Putri Diana tolak Charles jadi raja. Ingin William naik tahta. Meski telah tiada, kehidupan mendiang Putri Diana selalu menarik perhatian kalayak. Terutama soal hubungannya dengan sang mantan suami pangeran Charles. Belum lama ini, sebuah berita mengejutkan muncul. Yaitu terkait pewancara Putri Diana 25 tahun silam. Yang ditayangkan dalam video dokumenter bertabjub Diana. Di mana Putri Diana mengungkapkan bagaimana pernikahannya dengan pangeran Charles sejak awal seperti neraka. Serta keinginan Putri Diana agar pangeran Charles menyerahkan tahta pada pangeran William. Dalam percakapan fenomenalnya di panorama tahun 1995 dengan wartawan BBC Martin Basir. Sang Putri menggambarkan rasa sakit serta ketidakbahagianya. Rupanya beberapa minggu sebelum wawancara tersebut, Diana juga sudah menceritakan kisahnya kepada editor Daily Telegraph. Dia berkata bahwa dia sangat ingin hal ini diungkapkan oleh saya. Dan saya menghabiskan beberapa jam dengan Diana. Dan dia menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Maksud saya hal yang benar-benar mencekam. Ujar Hastings dilansir People. Ini menjadi jelas betapa dia membenci Charles. Ya dia memang membenci Charles. Dan ketika saya bertanya apakah pernah ada saat-saat bahagia. Dia jawab tidak. Pernikahan itu seperti neraka sejak hari pertama ungkapnya. Tak hanya itu. Yang lebih mengagetkan Hastings adalah ketika Diana mengatakan bahwa dirinya punya prospek ke depan untuk menjadikan putra tertuanya pangeran William. Mengambilkan tahta kerajaan. Diana mengatakan bahwa yang dia perdulikan hanyalah suksesi tahta William. Dia berkata kepada saya dengan cukup eksplisit. Saya tidak berpikir Charles bisa melakukannya menjadi raja ujarnya. Dia ingin William untuk menduduki tahta. Itu benar-benar dinamika yang pelik sambungnya. Hanya saja saat itu Hastings memilih untuk tidak menerbitkan kata-kata Diana. Karena ia khawatir itu akan menjadi bahaya. Ia pun memutuskan untuk merahsiakan hal tersebut untuk menjaga Diana agar terhindar dari kemarahan kerajaan Inggris. Sikap ratu di depan jenazah putri Diana melanggar tradisi kerajaan. Prosesi pemakaman putri Diana rupanya memaksa kerajaan Inggris melanggar sejumlah tradisi. Tak terkecuali sikap ratu Elizabeth II yang menjadi sorotan. Saat peti jenazah sang mantan menantu melintas di hadapannya. Putri Diana meninggal dunia pada 31 Agustus tahun 1997. Usai mengalami kecelakaan mobil di Paris, Perancis. Pada hari itu juga Pangeran Charles menjemput jenazah sang mantan istri dan membawanya ke London, Inggris. Ratu dan Pangeran Charles sangat terkejut dan tertekan dengar berita buruk ini. Begitu pernyataan resmi yang dirilis kerajaan dikutip dari CVC. Prosesi pemakaman putri Diana baru dilansungkan 6 hari kemudian. Tepatnya 6 September tahun 1997 setelah disemayamkan di Royal Kapol Istana ST James. Upacara pemakaman jenazah ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry digelar di Wengstimer Abbey. Dilihat dari tayangan YouTube channel Nasional Geographic, Jasad Putri Diana berangkat dari Bankingham Palace. Ratu dan anggota keluarga kerajaan lainnya berdiri di depan gerbang. Turut mengantarkan keberangkatan jenazah Putri Diana. Sang narator menyebutkan ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pakaian serba hitam, para anggota keluarga kerajaan berdiri di depan gerbang istana Bankingham. Ini pemandangan luar biasa yang belum pernah kami lihat sebelumnya, ucap sang narator. Lalu saat peti jenazah yang dibawa dengan kereta kuda melintasi gerbang istana, Ratu memperlihatkan sikap yang tak biasa pula. Tahukah, sikap penghormatan ini justru dianggap melanggar tradisi kerajaan. Ratu menunjukkan sikap bermertabat dengan menundukkan kepala. Saat peti mati, Diana melintah di depannya, kata penulis biografi kerajaan Ingrid Seward. Kenapa sikap ratu dianggap melanggar tradisi kerajaan? Ini lantaran status Putri Diana sebagai mantan istri pangeran Charles. Sejak mereka bercerai, pada tahun 1996, Putri Diana bukan lagi anggota keluarga kerajaan dan gelar Royal Higness atau Yang Mulia sudah dicabut. Sehari sebelum pemakaman, Ratu Elizabeth II memberikan pidato resmi sekaligus mengungkapkan duka atas kematian Putri Diana. Ia juga mengajak publik untuk memberikan penghormatan terakhir di hari pemakaman Prince of Wales. Sebagai ratu dan sebagai nenek, saya mengatakan dari hati, pertama saya ingin memberi penghormatan secara pribadi kepada Diana, ucap ratu. Dia adalah manusia luar biasa dan berkat dalam suka duka. Dia tidak pernah kehilangan senyum dan cintanya. Saya menghormati dia untuk energi dan komitmennya terhadap sesama. Putri Diana lalu dimakamkan di wilayah kediaman keluarganya di Althrop, Northampton, tempatnya di sebuah pulau kecil di Rond Oval, yang dibatasi dari publik. Bagi siapapun yang ingin memberi penghormatan pada mendiang Putri Diana, bisa melakukannya di monumen yang ada di sana.